Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Marilah saudara-saudara kita memperhatikan firman Tuhan dalam Yohana 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala yang begitu mengasih dombanya, yang bahkan rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik karena dia mengenal domba-dombanya dan sebaliknya domba-dombanya pun mengenal dia. Sama seperti Kristus dan Bapak adalah satu. Itulah saudara-saudara penggambaran yang sangat indah mengenai Yesus. Yang sebenarnya tidak asing lagi dalam penggambaran akan Bapak di perjanjian lama. Kristus adalah gembala kita yang baik. Maka tugas kita saudara-saudara sebagai domba-dombanya adalah mengikuti sang gembala kemanapun dia pergi, apa yang dia kehendaki, kemanapun dia menuntun kita. Percayalah saudara-saudara pada sang gembala dengan sepenuh hati kita. Janganlah kita mengandalkan pemikiran kita sendiri yang seringkali bertolak belakang dengan apa yang dikendaki oleh sang gembala. Marilah kita berjalan saudara-saudara di dalam kerendahan hati untuk menghampirinya, untuk mengikutinya, dan untuk meneladaninya di seumur kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita agar kita dapat senantiasa mengenalnya, untuk mengikutinya sang gembala yang baik. Amin. Satu doh bagi kita. Saudara-saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada hari ini engkau mengingatkan kami kembali, bahwa engkau adalah gembala kami yang baik. Tolonglah ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk senantiasa mengikuti dan meneladani engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, jikalau kami melenceng di dalam jalan kami mengikuti engkau, tegurlah kami dan ingatkanlah kami. Allah sendiri yang hadir dan memperlengkapi kami. Engkau sendiri ya Allah yang menopang kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ajar kami untuk mengenalmu lebih dalam lagi, sebagaimana juga engkau mengenal dan mengasih kami dengan begitu luar biasa. Kami percaya itulah yang memampukan kami Tuhan saat kami bergumul dengan berbagai masalah di dalam kehidupan. Tuhan yang tolong dan pimpin kami, Tuhan yang tuntun kami. Kiranya kasih setiamu ya Tuhan menjadi pandu kami di dalam kami menghadapi segenap permasalahan yang ada. Kami juga teringat dengan anak-anak kami dalam menempuh pendidikan mereka, terutama anak-anak kami yang tengah berjuang mengikuti tes untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka punya impian dan cita-cita ya Allah. Jikalau itu semua berkenan di hadapanmu, maka kami percaya engkau memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Berikanlah mereka semangat untuk tidak pantang menyerah dan berjuang menghadapi tes-tes yang ada. Tuhan kami turut waspada terhadap perkembangan kasus pandemi COVID-19 akhir ini. Kiranya Tuhan yang membantu kami dan menjaga kami Tuhan agar kami terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Juga sertailah pemerintah di dalam proses penanganan pandemi ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang telah engkau anugerahkan pada saat ini. Kiranya kami senantiasa dapat menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.